Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek langsung sejumlah rumah terapung yang merupakan hibah dari Universitas Pertahanan untuk 200 kepala keluarga. 200 kepala keluarga ini sebelumnya kerap terdampak banjerop yang melanda Morangke Pluit, penjaringan Jakarta Utara. Prabowo Subianto mengunjungi kawasan rumah terapung bagi 200 kepala keluarga di kawasan Morangke. Prabowo bertemu dengan penerima rumah terapung dan menanyakan kondisi mereka setelah tinggal di rumah tersebut. Di dalam salah satu rumah warga, Prabowo melihat rumah terapung yang dihibahkan. Universitas Pertahanan ini dibangun dengan sumber air bersih, kamar tidur, sumber listrik dari tenaga surya, WC, dan beberapa perabotan seperti lemari. Kawasan rumah terapung di Kelurahan Pluit yang sebelumnya kerap terimbas banjerop ini juga dilengkapi lapangan terapung bernama Lapangan Bela Negara. Pembangunan rumah terapung ini bagian dari program pengabdian masyarakat Universitas Pertahanan tindak lanjut dari gagasan Prabowo yang ingin membantu masyarakat di utara Jakarta untuk hidup layak dan juga mampu beradaptasi dengan kondisi yang kerap terkena banjerop. Terima kasih Pak